saya lanjutkan di materi inti dari pub2 ya materi inti dari pub2 yaitu tentang mendefinisikan struktur beserta analisisnya ya Oke jadi ini adalah tahapan yang sangat penting mengingat tujuan dari sub ini tidak lain adalah untuk menganalisa ya menganalisa struktur dan juga bila perlu nanti kita bisa mendesainnya maka dari itu ada langkah sebelumnya agar semua itu tercapai yaitu adalah pendefinisian ya definisian apa saja yang dimaksud Mari kita bahas di pub2 chapter 2 ini ya Oke seperti biasa pertama perlu pemodelan saya mau mengganti ya mengganti satuannya ini jadi sebetulnya terserah tapi saya sarankan Anda memakai satuan resmi standar internasional ya yaitu yaitu Newton meter celcius atau mungkin turunannya kami saya mau coba kilogram kilogram force A ini ya kilogram meter celcius Oke kemudian saya buat yang sederhana dulu saja yaitu Gampinus Bim taruh menerus kemudian Anda akan dihadapkan dengan Windows seperti ini ya number of sepan itu adalah eh jumlahnya bentang dari saya akan edit menjadi tiga sepanjang itu adalah jumlah panjangnya berbentang ya saya ditajak jadi lima supaya titik nolnya bisa kita kontrol use custom grid spacing locate kemudian oke ya oke Anda akan dihadapkan dengan bentuk seperti ini jadi ada satu dua tiga ada tiga bentang masing-masing bentang panjangnya lima meter ya eh untuk baca dulu tampilan 3D nya karena kita masih berkutar di struktur 2D dengan dimensi maka dari itu cukup dengan tampilan ini aja ya tutup seperti ini dan Anda akan mendapatkan gambar yang lebih jelas oke pendefinisian pertama Anda harus tahu material apa yang Anda gunakan untuk struktur struktur tersebut ya cara menentukan materialnya masuk ke define kemudian di sini ada materials dan Anda akan mendapatkan tampilan ini ya sub 2000 menyediakan dua jenis material standar yaitu 4000 PSI ini adalah beton dan A99 FU50 ini adalah baja ya jadi secara default Anda dihadapkan dengan dua pilihan material yang memang cukup sangat populer yang sangat sering digunain yaitu adalah beton dan baja kalaupun Anda ingin membuat material baru ya Anda bisa menggunakan ad-new material jadi jika Anda ingin menambahkan kayu atau mungkin batal atau mungkin sebagainya Anda bisa lakukan ad-new material dan Anda akan dihadapkan dengan tampilan ini ini adalah namanya ya jadi namanya apa kemudian material tipenya ada beberapa pilihan stil ini adalah baja konkret beton aluminium aluminium gold former itu adalah logam rebar adalah tulangan ya rebar itu adalah tulangan biasanya untuk beton tendon adalah jenis kabel kemudian jika ingin membuat material baru order ini ya dan ada beberapa parameter yang harus Anda ketahui seperti weight per unit volume yaitu adalah berat per volume ini adalah masa jenis kemudian modulus of elasticity elasticity adalah e ya dan sering menyebutnya e sebagai kegaguan perbandingan antara tegangan dan tegangan material tersebut position ratio position ratio itu adalah perbandingan antara perpanjangan dan perpendean akibat beban ya yaitu deformasi aksial versus devorasi lateral kemudian coefficient of thermal expansion ini adalah em faktor muai akibat suhu ya di konsantar suhu jadi ada beberapa material ini yang maksud saya ada beberapa parameter ini yang harus Anda isi ketika Anda ingin ingin membuat material baru oke share modulus itu nanti otomatis di definisikan oleh dia saya akan saja atau mungkin Anda bisa add new quick material ya ini adalah material yang sudah ditentukan dengan beberapa peraturan ya ini adalah jenis-jenis peraturan yang ada di seluruh dunia yang bersihkan nilai-nilai parameter tadi ya jadi ini untuk add quick material ini lebih terbatas jadi khusus saya cancel lagi juga add of copy material ini ketika Anda ingin membuat material baru yang hanya beda beberapa parameter jadi Anda tidak perlu membuat add new material mendefinisikan segala jenis angka-angka ini kemudian tidak Anda tinggal add copy of material kemudian edit beberapa angkanya ya jadi ini dipakai ketika nanti ada material yang parameternya mirip modifisi material ini untuk ngedit material yang Anda buat ya jadi parameternya pun hampir sama seperti add new material tadi sama kemudian delete material untuk menghapus untuk sementara saya gunakan ini aja dulu material default dari saat kemudian kemudian oke aja jadi saya tidak akan buat material baru disini cukup gunakan itu oke jika materialnya sudah dipilih kita diharuskan untuk mendefinisikan bentuk penambangnya jadi bentuk dari penambang strukturnya seperti apa kita penambang adalah tampilan potongan ya jadi jika ini sudah dipotong dilihat dari tegak lurus perspektif maka Anda akan lihat penambangnya seperti apa ya masuk ke define kemudian section properties kemudian frame section ya jadi ada beberapa macam section seperti 10 down cable area solid ini untuk struktur yang lain ya jadi karena kita ini masih dalam portal yaitu struktur yang terdiri dari batang-batang dan itu yang paling umum oke jadi klik aja frame section dan Anda akan dihadapi seperti ini ya masuk saja ke add new property kemudian Anda akan ditanyai jenis apakah material Anda ya penambang Anda jenis apakah apakah dia still yang berarti Anda akan berhubungan dengan tabel ya berhubungan dengan profil jadi penambang yang sudah ditentukan ukuran-ukurannya I, C, T, angle, double angle, double channel, pipe, tube dan berbagainya ya ada auto select list ini untuk berbagai macam profil beli up still itu adalah juga masih berkutat dari jenis baja kemudian concrete lah concrete ini adalah penambangnya beton jadi saya ingin membuat dia dari beton sehingga yang paling umum saya akan buat dia rectangular ya dan Anda akan dihadapkan dengan pilihan ini beri nama bisa saya beli nama kalau 20-20 maka dari itu dip dip itu adalah tingginya saya akan edit dia menjadi 0,2 ya ingat ini dalam meter widthnya 0,2 juga oke seperti itu materialnya pakai yang ini 4,000 PSI ini tadi adalah beton kemudian oke oke terus selek batangnya kemudian lakukan assign ya assign frame frame section kemudian pilih lalu 20-20 kemudian oke jika sukses Anda akan mendapatkan notifikasi seperti ini ya jadi materialnya sudah diganti balok 20-20 selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax